Intro Halo, apa kabar Bandung Selatan? Jadi setelah mengunjungi Kawah Putih, sekarang saya mau melanjutkan perjalanan ke Situpatengang Karena jaraknya memang tidak jauh, cuma 6 km Nah, kita juga bisa menikmati suasana perbukitan hijau dan kebun teh Dan jalan yang meliup-liup sepanjang perjalanan menuju ke Situpatengang Intro 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 Halo, apa kabar? Intro 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 Nah yaitu Danau Situpa Tenggang Nah tapi kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani sama si Ganteng yang satu ini Nah nanti seperti apa liputannya jangan kemana-mana Tonton dan dukung terus channel Bang Ucok Ganteng Agar saya tetap bersemangat memberikan informasi-informasi Seputar kuliner dan seputar tempat-tempat yang wajib kalian kunjungin Tentunya dengan cara like, komen, share, dan subscribe Nah berkali-kali saya ingatkan kalau subscribe itu tidak bayar sama sekali alias gratis Dan ingat jangan lupa nyalakan notifikasinya Agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload Sub indo by broth3rmax Nah saat ini saya sudah ada di pintu masuk Situpa Tenggang Nah kita harus membeli tiket seharga Rp25.000 per orang Selain tiket reguler ada juga tiket terusan Itu dibanderol harga Rp50.000 per orang Dan yang menariknya disini mereka tetap prokes Karena kita diwajibkan memakai masker Dan menunjukkan sertifikat vaksin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Sitopatengang merupakan sebuah danau yang berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut dengan luas area sekitar 48 hektare. Nah, jadi saat ini saya sudah masuk ke tempat destinasi wisata yang Sitopatengang. Nanti kita turun ke sana. Nah, jadi tadi saya masuk ke sini itu, bayar tiketnya itu, kalau yang mengikuti ada beberapa namanya wahana, itu terusan itu Rp50.000. Nah, tapi karena saya tidak mengambil terusan, jadi saya cuma bayar Rp28.000. Nah, seperti inilah pemandangan. Nah, nanti ikuti terus seliputannya. Nah, sekarang ini saya sudah memasuki area Sitopatengang. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini, area parkirnya yang luas. Kemudian kita coba menyusuri perjalanan ini. Kita lihat di sebelah kiri, sebelah kanan ini. Di sini ada pedagang kuliner, ada juga pedagang souvenir, dan ada juga yang jual buah. Nah, seperti stroberi, alpukat. Nanti kita coba mencoba satu kuliner yang betul-betul nanti khas, karena memang di sini jamnya sudah waktunya makan siang ya. Nah, nanti kita coba kuliner apa yang ada di sini. Nah, jadi satu informasi. Kalau mau ke sini itu, kalau kalian menggunakan, misalnya katakan menggunakan roda 2, sebaiknya datang lebih pagi. Karena apa? Di bulan-bulan seperti ini, selepas jam 1 biasanya Bandung ini hujan. Selamat menikmati. selain danau di situ Pategang ini juga ada satu wahana yang paling ikonik yaitu Vinici Resto dengan desain unik dan instagramable istilah anak jaman sekarang dan lokasinya persis berada di tepi danau situ Pategang jadi cuman ini aja pak wisatanya pak tapi kan ada satu lagi batu cinta wisatanya Pategang itu kalau itu kalau apa tadi apa aja glemping glemping itu apa batu cinta itu kapal Vinici Restoran oh restoran nah terus kalau selain ini gak ada lah cuman ini aja apa tadi glemping terus glemping batu cinta batu cinta ya tempat foto-foto di seberang kan oh sama ini ya udah sama satu lokasi sama Pategang ini udah buka berapa lama pak udah lama tuh dari dulu gak maksudnya semenjak ini semenjak covid ini baru buka lagi kalau gak salah ada dua bulanan udah buka lagi tapi tetap masih prokes ya masih prokes masih harus jadi kalau disini cuman ini aja gak ada yang disini tempat makannya gak ada tempat makan paling warung-warung kecil oh warung-warung kecil tapi kalau disana ada kalau disana ada lektoratnya lemping itu kapal Vinici itu oh kalau itu masuknya lagi masuknya lagi dari sana kalau mau dari sini pakai perahu oh kalau yang itu itu camping ground ya itu pila-pila ini pila-pilanya jadi sebetulnya pak ini sebetulnya darah situ Pategang ini sih awalnya gimana sih pak awalnya memang saya juga kurang tahu sepertinya lahir saya udah ada cuman sejarah di Batu Cinta udah ada legendanya ya Pak Tengga gitu Pak Tenggan-Tenggan istilah Sunda Pak Tenggan-Tenggan saling cari ketemuannya di Batu Cinta kan oh antara Dewi Tengganis sama Prabu Kian Santang jadi ini sebetulnya Danau Pulkarnik ya iya dari gunung dari gunung Patuha Patuha oh jadi dari dulu ini debit airnya debit airnya nambah apa nambah kalau musim hujan nambah kalau musim kemarau ya itu ya surut-surut ya ini lagi turun nih Pak biasanya biasanya sampai ke sampai ke bibir ini Pak iya sampai ke sini sekarang baru masuk baru beberapa hari hujan jadi berarti selama tutup kemarin ada aktivitas apa-apa di sini Pak nggak ada ditutup semua tutup semua ya nah terus yang biasanya apa namanya istilahnya yang menggantungkan nafkah dari sini tuh seperti Bapak sendiri ya ya nganggur aja nggak ada nggak ada aktivitas soalnya wisata itu memang Bapak pegang apa di sini pegang perahu perahu ya nah kalau perahu ini sendiri gimana Pak hitung-hitung aja Pak hitung-hitungannya itu istilahnya ada koperasi nggak maksudnya ini kalau kita orang mau naik perahu itu biasanya itu itu durasi durasi atau maksudnya lama lamanya berapa lama oh enggak itu satu perkeliling aja satu keliling perkeliling danung ini ya keliling danung itu biasa itu biasa berapa lama Pak paling lama pakai dayung itu 45 menit 45 menit ya nah itu dibandrol berapa Pak itu 30 ribu satu orang per kepala satu orang sendiri pun bisa oh enggak maksimalnya 8 orang 8 orang tapi kalau mau ini kalau mau sendiri harus dihitung 8 hitung 8 ya borongan maksudnya oh kalau sendiri apa berdua hitungannya pokoknya borongan pokoknya maksimal 8 kurang dari itu bayar 8 ya oh oke deh ya oke deh maksudnya catran tahu gitu oke ya makasih Pak ya ya cuma sama berhubung sekarang di situ Pak Tegang itu hujan nah jadi saya mondok dulu nah saya tadi mau pesen makan saya mau pesen tongseng ayam nah sebelum saya pesen tongseng ayamnya saya mau makan ini dulu nih upi dan ini minumnya bandrek susu jadi tadi saya dari mana dari Kawah Putih tadi sebetulnya udah agak-agak sangsi ya pingin ke situ Pak Tengang ini ya cuman sayang karena kalau kita udah kesini kita gak mampir kesini sayang karena jaraknya juga cuman 6 km ya nah dan ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Bandung Selatan ini sekarang saya mampir dulu di warung ibu etik warung ibu etik ini disini banyak banget menu-menu menu-menu pilihannya kalau untuk makanan-makanan ringannya ada cilok banana ada cistrol cireng rujak nah kalau disini makanan beratnya ini ada gulai cuman gulai itu adanya cuman di hari libur ya hari Sabtu Minggu jadi yang saya minum ini ini udah seperti ini nih udah botolan nih nah jadi betul-betul asli jahe ya jahe tapi udah dikasih gula aren ya sudah nah oh nah jadi bukan saset ternyata nah ini kalau segini nih dihargain berapa nih pak di 60 ribu pak nah jadi kalau kalian kesini nah kalau kalian mau nyobain ini nih harganya 60 ribu satu botol nah ini bisa berapa gelas ini pak 40 gelas ya nah ini produksi sendiri ini produksinya produksi Pak Nganapa oh ya tapi disini pak di di Pak Tengang ini di Cipangku pak oh ini kita mau lihat ini satu botolnya dihargain 60 ribu dan ini bisa 40 gelas nah nah ini tong cegnya juga ada-ada nih ini tong ceg ini isinya apa aja nih bu ada kol ada kol kemudian ada tomat ya tomat hijau bu ya oh cabai nih bu cabai gede paprika paprika bukan bukan oh ada tomat juga nah kita coba dulu ini kuahnya nih kuahnya sih panas nih cuman karena udaranya dingin gak terlalu panas hmm kuahnya itu kurih bumbu-bumbunya berasa banget cuman nih agak pedas nih selain cabai giling ada cabai ini juga bu ya ya oh kalau sayurannya kol sama ayam-ayam suir ya nah kita coba nih kita campur sama nasinya nih ini cenderung agak manis dia jadi sayurannya sawi sayurannya ini sawi putih ini sawi putih nih kita coba tomatnya juga jadi tongseknya sendiri di bandol harga 25 sama nasinya 5 ribu jadi ini 30 ribu jadi ini cabainya ini beda nih namanya cabai hijau tapi dia gede-gede makanya dibikin cabai gendot mungkin cabai gembrot kali ya gede ya tapi dia pedas kalau cabai hijau biasa cabai hijau kritik biasanya gak terlalu pedas habis asli mantep tongseknya enak bandetnya juga seder jadi buat kalian yang penasaran ingin nyobain tongseknya ibu eti ini kalau nanti kalian berlibur ke sitopatenggang ayo mampir nah mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat sekaligus bisa menjadi rekomendasi buat kalian kalau nanti berlibur ke sitopatenggang tonton dan dukung terus channel banguncak janteng agar saya tetap bersemangat memberikan informasi-informasi seputar kuliner tentunya dengan cara like, comment, share, and subscribe nah berkali-kali saya bilang kalau subscribe itu tidak bayar sama sekali ales gratis dan ingat jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang saya upload sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati